Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak sekalian di rumah? Mudah-mudahan anak-anak di rumah selalu sehat Selalu jaga kesehatan ya di rumah ya Jangan sampai dalam pandemi ini Membuat kita susah kemudian kita masak kesakitan di rumah Oke untuk pertemuan pada kali ini Kita bertemu lagi dengan Pak Sam di semester 2 Tentang pembelajaran kemahamadiahan Dengan tema Masjid dan lembaga dalam organisasi Muhammadiyah Nah kenapa? Harus ada ini Tentang masjid dan lembaga ini Oke masuk selesai ya Lanjut ya Lanjut Masjid dan lembaga Pastinya dengan adanya masjid dan lembaga ini Muhammadiyah mempunyai tujuan Apa tujuannya? Kenapa harus ada masjid dan lembaga? Tujuannya adalah untuk membantu langkah, gerak, dan mempermudah Dalam melaksanakan program Muhammadiyah Ini sebagai tujuannya Kenapa ada masjid, kenapa ada lembaga? Tujuannya untuk mempermudah Mempermudah apa? Tentang gerak, langkah, dan juga dalam pelaksanaan program Muhammadiyah Jadi Muhammadiyah itu tidak akan bisa bergerak sendiri untuk mencapai apa? Tujuannya Untuk melaksanakan visi, misinya tidak akan bisa berjalan sendirian Maka perlu adanya masjid dan lembaga Berikutnya Sumber pembentukan masjid dan lembaga Apakah dasarnya? Dasar dibentuknya masjid dan lembaga itu adalah Ini terdapat di dalam anggaran dasar Muhammadiyah Bak kelima pasal 14 sampai pasal 17 Mengenai unsur pembantu pimpinan yang terdiri dari Majlis, lembaga, dan badan Kemudian yang kedua Dasarnya atau sumber tentang membutuhkan lembaga dan masjid dan lembaga adalah Berdapat di dalam anggaran rumah tanggal Muhammadiyah pada pasal 19 Mengenai unsur pembantu pimpinan yaitu masjid dan lembaga Ada dua sumber Dua sumber, dua dasar Mengapa harus ada masjid dan lembaga? Dasarnya ada dua yang perlu diingat Tentang anggaran dasar itu dibapak berapa, pasal berapa Kemudian ada di anggaran rumah tangga Pasal berapa, ini yang perlu diingat Kemudian berikutnya Pengertian masjid Masjid itu apa? Masjid itu adalah Unsur pembantu pimpinan yang diserahi tugas sebagai penyelenggara amal usaha Ingat, sebagai penyelenggara amal usaha program dan kegiatan pokok persyarikatan dalam bentuk tertentu Nah jadi masjid itu tugasnya adalah untuk menyelenggarakan Sebagai penyelenggara ya Bukan pelaksana, tapi penyelenggara Penyelenggara amal usaha program dan kegiatan pokok persyarikatan dalam bentuk tertentu Kemudian Selanjutnya Masjid itu dibentuk oleh pimpinan pusat Pimpinan wilayah, pimpinan daerah dan pimpinan sabang Sesuai dengan kebutuhan Butuhnya apa? Apa yang harus ada dalam Muhammadiyah itu misal Seperti masjid Pendidikan dasar dan menengah Yang namanya didasmen ya Kemudian ada lagi Masjid pendidikan kader atau MBK Ada masjid Hukum dan HAM dan sebagainya Itu akan kita bahas ke teman yang berikutnya Kemudian lanjutnya Setelah kita memahami tentang majlis Kemudian kita juga harus mengerti tentang pengertian lembaga Apa itu lembaga? Lembaga adalah Unsur pembantu pimpinan yang diserai tugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus Kalau tadi di majlis itu sebagai penyelenggara Kalau ini sebagai apa? Yang diserai tugas untuk melaksanakan program Majlis menyalahkan program Kalau ini yang melaksanakannya Majlis Nah lembaga ini dibentuk oleh pimpinan pusat Sama ya Sama Majlis Lembaga ya Lembaga itu Juga Yang dibutuhkan saja Tidak semua dimasukkan Yang sekiranya itu perlu Boleh dimasukkan Untuk dididikan sebagai lembaga Kemudian Lembaga di tingkat wilayah Kemudian tingkat daerah Tingkat cabang Dibentuk sesuai dengan kebutuhan atas petas suhu Pasal tujuan pimpinan diatasnya Jadi Meskipun lembaga dibentuk oleh pimpinan pusat Dari pimpinan wilayah, daerah, maupun cabang itu juga boleh Membentuk apa? Lembaga Misalnya Kalau pimpinan cabang itu Pengen membentuk salah satu lembaga Maka harus Meminta persetujuan siapa? Meminta persetujuan dari Pimpinan diatasnya Pimpinan diatas dari cabang apa? Dalam pimpinan daerah Kalau pimpinan daerah itu Menginginkan membentuk salah satu lembaga lagi Juga harus Minta izin Persetujuan dari pimpinan diatasnya Adalah dari pimpinan wilayah Oke Berikutnya Catatan Apa catatannya? Majelis dan lembaga di tingkat ranting Disebut dengan bagian Nah berarti kalau di tingkat ranting itu Tidak ada yang namanya majelis ataupun lembaga Ya Jadi untuk pengurusan di tingkat ranting itu Ada ketua, sekretaris, pendahara Nah kemudian bagian ini Bagian apa yang dibutuhkan? Bukan majelis ataupun lembaga Paham ya naras sekalian ya? Ya mungkin ini Untuk pertemuan kali ini Tentang memastris dan lembaga Dalam organisasi Momodiyah Mudah-mudahan bisa bermanfaat SD Momodiyah keantara Terdak, sehat di utara Korea Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!